Iya oke jadi di video kali ini masih di dalam Stardew Valley kali ini om mau ngajarin kalian gimana caranya buat nginstall mods ya di Stardew Valley Kalau misalnya dari kemarin-kemarin kalian ngeliatin video om yang main Stardew Valley sama Cahciwi sama Bung Eka itu kan bisa spawn item apapun ya Misalnya mau nge-spawn iridium ini tinggal pencet durof I masuk disini cari iridium terus keluar semua materialnya Terus kalau misalnya mau ningkatin speed ini pakai cjpc menu ini bisa infinity health, stamina, instant weapon cooldown, ningkatin movement speed, farming skill, weather, relationship, world location, time, dan lain-lain Yang kurang lebih kayak gitu nih larinya bisa kenceng kayak gini kan Nah kalau misalnya kalian tanya om gimana om caranya kok biar bisa kayak gini biar bisa pakai mod kayak gini tuh gimana caranya Terutama mod yang paling berguna ini mod traktor kayak gini ya Pasti banyak dari kalian yang pengen om ajarin om gimana caranya mod gimana caranya ngemod Nah disini kali ini om mau ngajarin kalian gimana caranya Yang pertama kita pecet ALT F4 Mati kan Yang pertama Setelah ALT F4 kalian buka browser kalian Terus masuk di Ini Httpsmapi.io Kalian download dulu modnya ya Kalau misalnya apa tadi Stardew kalian sudah ada di Steam Atau kalian sudah punya file Stardew Valley Game nya Kalian tinggal download ini Smapi Direct download aja Cering Save file loh ini kok gak pakai DM Ya pokoknya gini Download dulu Smapinya Itu yang pertama ya Pastikan kalian download Smapi di Smapi.io Ini website nya Yang kedua kalian masuk ke www.nexusmods.com Slash Stardew Valley Slash mods Disini kalian cari mods apa yang pengen kalian pakai Nah kalau misalnya mods yang kemarin om pakai itu ada tiga Yang pertama adalah yang tadi itu CCB Cheats menu Yang kedua CCB Item Spawner yang bisa kalian disini nih Yang bisa kalian lihat disini download it download ini Ini satu Ini dua Cheats menu item spawner Dan yang ketiga ini tractor mods Ya kalau misalnya kalian juga pengen ngembarin om Kemarin gimana caranya Ya ini Tiga mods favorit om itu CCB Cheats menu Item Spawner Sama mods tractor Nah kalau misalnya kalian pengen modif yang lain-lain Yang macem-macem Kalian bisa browsing disini Ya pilih sendiri Ini banyak banget di nexus mod Kalian tinggal Daftar registrasi aja disini Tinggal di daftar aja Registrasi dulu dan segala macem Kalau sudah Kalau kalian pengen modsnya ini bagus ya Jangan lupa donasi dan segala macem ya Slashmapi.io kedownload Kalian download dulu filenya ini Register disini Terus kita download manual gini ya Ini tinggal download aja Nanti tulis Cuing Nah Slow download Karena free Bukan ada iklan nih Top times developer Karena ini contoh jadi tak Kasih contoh satu aja ya Save files Kayak gini aja Terus Dari sini kalian install aja Smapinya Install on Windows Tinggal di double klik Ini otomatis install ya Klik-klik Terus kalian pencet pemer 1 Eh salah Satu terus enter Ini otomatis install Bakal nyari Dimana tempat Game stardew kalian itu Kesimpen ya Tinggal langsung aja Gak usah Ripet dan segala macem Copy paste Cuma klik-klik Pencet 1 Enter Terus nanti ada tulisan Kayak gini Smapi install If you use steam Set your launch option Enable a 7 Blablabla Lokasinya itu Langsung ketemu Itu di H Steams Steam apps Common Stardew Stardew Modding Api Nah disini Nah disini Ini kalian Langsung ketemu pasti Stardew Modding Api Ini bisa kalian langsung Klik Tapi jangan lupa Masukin dulu Tadi File-file Mods Kalian Mana tadi Ya ini mau kalian close Gak apa-apa Nanti kan kalian sudah download Misalnya Ini Cgp.cheats Geser dikit Biar keliatan Nah misalnya kalian sudah download Ini cgp.cheats Nah ini Dicut Boleh Dicopy Boleh Dimasukin ke dalam Folder Mods Dimasukin di Disini Ya Di Folder Mods ini Tadi kan Ngikutin aja Sesuai dengan perintah yang hijau Tadi Jangan lupa tempatnya dimana Dimasukin kesini Dipaste Kalau dipaste Nanti ketemu kayak gini Cgp.cheats Menu Item Spawner Dan Traktor Ini tiga yang om pake Gnady Terus kalau mau launch Yang pake Mods Gimana ya Tinggal ini dibuat shortcut Dikasih ke desktop Boleh Atau kalau kalian pengen Buka terus ya Langsung aja masuk kesini Ini di klik dua kali Itu yang pertama Nah kalau misalnya Kalian pengen nyambung ke Steam Jangan lupa Steamnya dibuka dulu Nah setelah Steam kalian Kebuka Kayak gini ya Setelah open Steam Kayak gini Tinggal kalian Buka aja Di Stardew Valley Yang modding AP Ini dibuka Tunggu gini Nah kalau disini Nanti misalnya Ada mods Yang gak bisa dipake Ada Bakal ada tulisannya Merah This mods Unable to use Atau to play Dan segala macem Udah tinggal Kayak gitu aja Ini kalian bisa Menikmati langsung Mods apa Apa aja Yang kalian download Dan kalian masukin Stardew kalian Sudah Termodifikasi Atau termod Kurang lebih Kayak gitu ya Nah kalau buat tadi Instruksinya Kalian bisa baca Satu-satu Instruksinya Kalau CCB Cheats Itu kalau gak salah Pake P Nah Ini kalau bacanya Tadi di mods Itu kalian baca-baca dulu Kalau yang item spawner Pake I Kalau traktor Kayak om tadi itu Kalian harus bangun dulu Di Carpenter Oke Gitu aja Sekian dulu video kali ini Thank you for watching Kalau misalnya kalian belum jelas Atau ada pertanyaan Beli saja di kolom komentar di bawah Oke Thank you See you Selur Journey Journey Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax